Intro Assalamualaikum bertemu lagi di Debarah Kali ini kita akan memaparkan tentang Kumpulan hasil-hasil pertandingan Hingga saat ini Dari Italia, sepak mula Italia resmi bergulir Dengan pertandingan pembuka semipin alik kedua Coppa Italia, Juventus, lolos ke final Meski Ronaldo Gagal mengeksekusi penalti Lek kedua ini berlangsung di Allianz Stadium Kandang Juventus di Turin Melawan AC Milan yang diawali dengan menghendekan cipta Satu menit untuk 34 ribu korban meninggal dunia Akibat Covid-19 di Italia Juventus mendapat penalti dimiliki 16 Akibat handsball Andrea Conti Namun Cristiano Ronaldo gagal mencetak gol Dan 6 detik kemudian Ante Rebic mendapatkan kartu merah Setelah melanggar Danilo Hingga pertandingan berakhir Skor tetap tanpa gol Dan hasil ini sudah cukup bagi Juventus Untuk lolos ke final Coppa Italia Juventus akan bertemu pemenang antara Napoli Melawan Inter Milan Sementara itu di Bundesliga Jerman Ada pertandingan antara Leipzig Yang mencetak Dua gol di Kandang Hoffenheim Hoffenheim menjamu RB Leipzig Di Pre-Zero Arena Sinsen Pada laga pembuka pekan ke-31 Bundesliga Dengan didampingi pelatih sementara mereka Malser Rapp Di menit ke-9 Leipzig sudah unggul lewat gol Daniel Olmo Menyambut operan Nordi Bukele Dua menit kemudian Daniel Olmo mencetak gol ke-2 Menyambut senduran Marcel Sabitzer Skor 0-2 ini untuk Leipzig bertahan hingga laga usai Dan memperpanjang rekord Memperpanjang rekord tak terkalahkan mereka di Bundesliga Menjadi 12 pertandingan Dan unggul 6 poin dari Borussia Mönchengladbach Dan Bayer Leverkusen Di zona Liga Champions Sementara pemimpin klasemen Bayer Möncheng Berpeluang meraih gelar juara Bundesliga ke-8 Berturut-turut jika menang di kandang Borussia Mönchengladbach Jika sukses juara Pujian akan diberikan kepada pelatih Hansi Frick Yang mengubah penampilan mereka musim ini Bayer mengumpulkan 70 poin Unggul 7 poin dari peningkat ke-2 Borussia Dortmund Yang bertandang ke Fortuna Dusseldorf Jika Bayer menang dan Dortmund kalah Maka Möncheng memiliki keunggulan 10 poin Dengan 3 pertandingan sisa Raihan ini jauh dari perkiraan November lalu Ketika Hansi Frick yang berusia 55 tahun Dipromosikan dari asisten pelatih Untuk menggantikan Niko Kovak yang dipecat Ketika Bayer Möncheng terseok-seok Di peringkat 4 kelasemen Sementara di Rien Westpalia Utara Borussia Mönchengladbach Menelesaikan persiapan mereka menjelang Melawan pemimpin Bundesliga Bayer Möncheng Gladbach saat ini ada di peringkat 4 Dengan 56 poin sama dengan peringkat 5 Bayer Leperkusen Gladbach akan mencoba menahan laju Möncheng Lewat 2 bintang mereka Marcus Turam Anak dari legenda Lilian Turam Dan penjaga kawang Jan Sommer Jika menang atau imbang Gladbach akan menggagalkan pesta juara Dari Bayer Möncheng Sementara itu di Spanyol Ada 2 pertandingan Yang membuka Liga pekan ini Yakni Granada menjelani laga perdana Setelah pembukaan Liga Melawan Getafe di Estadio Nuevo Los Carmenes Tuan rumah tertinggal lebih dulu Di milik ke-20 Lewat gol David Timurkovovi Granada bangkit di bawah ke-2 Dengan membalikan keadaan Gol bunuh diri Jene Di milik ke-70 Menyamakan skor menjadi 1-1 Di milik ke-79 Carlos Fernandes Memastikan gol kemenangan 2-1 Untuk Granada Dan Granada kini Ada di peringkat ke-8 Sementara Getafe tertahan Di posisi ke-5 Di Stadion Mestaya Peringkat ke-7 Valencia menjamu Levante Valencia unggul jumlah pemain Di milik ke-74 Lewat pemain Levante Setelah pemain Levante Roger mendapat kartu merah Di milik ke-89 Valencia mencetak gol Lewat Rodrigo Namun satu menit kemudian Levante menyamakan skor Lewat Gonzalo Melero Skor 1-1 Bertahan Hingga pertandingan selesai Sementara Pimpin Kalsemen La Liga Barcelona Menyelesaikan persiapan mereka Menjelang perjalanan Melawan Mallorca Tim asuhan Quique Setien Unggul 2 poin Atas Real Madrid Ketika laga dihentikan Pada bulan Maret Kekuatan Barcelona Bertambah Setelah kembalinya Striker Luis Suarez Yang diperkirakan Akan tampil bersama Kapten Lionel Messi Dan Antoine Griezmann Sementara Real Madrid Bersiap untuk pertandingan Kandang melawan Eibar Los Blancos saat ini Berada di urutan kedua Sementara Eibar Di urutan 16 Klasemen Hanya selesai 2 poin Dari zona tergradasi Tim asuhan Zinedine Zidane Kehilangan poin Dalam 11 Dari 27 pertandingan Liga mereka musim ini Namun masih mampu Menempel Barcelona Untuk perburuan gelar Sebagian besar Karena pertahanan yang kuat Hanya kebobolan 19 kali Yang merupakan Rekul terbaik Hingga saat ini Madrid akan memainkan 6 pertandingan Kandang terakhir mereka Musim ini Di tempat latihan mereka Stadion Alfredo Di Stefano Karena Stadion Santiago Bernabeu Masih dibugar Atletico Madrid Berlatih menjelang Pertandingan Pembukaan Dan Liga mereka Melawan Atletic Bilbao Hanya gelandang Vitolo Dan Bec Felipe Yang tidak berlatih Bersama para pemain lainnya Tim asuhan Si Diego Simeone Hanya beristirahat Pada hari Selasa Dengan sesi latihan Terakhir mereka Akan berlangsung Pada hari Sabtu Sebelum mereka Melakukan perjalanan Ke Bilbao Atletico Madrid Saat ini Ada diberingkat 6 kelasemen Dengan 45 poin Demikian Kumpulan berita Sepak bola kita Hari ini Dengarkan juga De Barat Channel Di Youtube De Barat TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton